Halo, selamat malam semua. Kita ketemu lagi di acara Beta Talks. Malam ini kita khusus membicarakan tentang exploring the inner earth. Acara ini akan saya pandu dengan narasumber Pak Anugrah Sentot Sudono, atau biasa kita sebut dengan Mas Nugi. Siapa itu? Halo? Iya, iya. Siapa itu Mas Nugi? Mungkin banyak di antara kita yang belum kenal siapa itu Mas Nugi. Mas Nugi atau Mas Anugrah ini saat ini bekerja di salah satu perusahaan computer training sebagai Learning Development Manager. Ini adalah seorang penggiat fenomena beta, atau UFO, dan aliens semenjak kecil. Beliau bergabung dengan beta UFO semenjak tahun 1998. Dan pria berusia waktu 7 tahun ini juga aktif mempelajari dan menonton dokumentasi tentang fenomena-fenomena tersebut semenjak remaja. khususnya mengenai agenda alien, alien origin, dan beta propulsion. Beliau adalah seorang Master Computer Science, Universitas Indonesia. Akan membagikan kita informasi apa saja yang telah dipelajarinya selama ini. Jadi, beliau akan mempelajari secara berseri akan muncul di acara Delta Talks mengenai Inner Art Civilization, Antarctica Civilization, Crypto Venus, dan Secret Space Program. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Nugi untuk segera memulai acara ini. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Pada kali ini saya akan memulakan mengenai Exploring the Inner Earth. Sekarang, aku mesti share nih. Dikasih host dulu. Ya, ini soalnya untuk security enggak semua jadi host. Bahkan saya pun kehilangan host sudah. Nah, sebenarnya acara seperti ini memang sudah lama ingin kita lakukan. Cuma mungkin baru akhir-akhir ini karena COVID ya. Baru kita bisa lakukan. Ini share dulu. Topik yang dibawakan adalah Exploring the Inner Earth. Nah, topik ini sebenarnya merupakan hasil saduran dari acara yang dibawakan oleh Corey Good. Mungkin sebagai gambaran siapa itu Corey Good. Corey Good adalah yang namanya insiders atau whistleblowers. jadi seseorang yang bekerja di instalasi rahasia namanya secret space program. Dia ngakunya seperti itu. Dan sudah di salah satu yang memeriksa kredensialnya antara lain Michael Salah dari exopolitics.org kemudian selain dia insiders, Corey Good juga kontakti ya. jadi dia bertemu dengan yang namanya alien ya. Walaupun alien dalam tanda kutip ada yang asalnya dari inner earth dari dalam bumi ada yang asalnya dari ya dari luar bumi sih ya. Terutama yang namanya ancient builder race. Nah, Corey Good sendiri mulai muncul sekitar tahun 2015 di acara TV Gaya dia dipandu oleh David Wilcox. Kedua ini mengeksplorasi hal-hal tentang peradaban-peradaban yang ada di dalam bumi. Saya mulai aja tapi sebelum saya mulai kita sempat ada pre-test ya. kenapa ada pre-test karena kalau saya bilang kalau ada certificate ya pasti ya paling enggak inilah ada kita main-main aja sama pre-test. Nah, pre-testnya itu nggak ada yang dapat 100 tapi top score-nya ini ada 4 orang ya. Mas Nur Agustinus Jupiter ya Jupiter nggak mau disebut namanya pokoknya Jupiter. kemudian Samuel sama ini saya nggak tahu siapa ini Lily si Fars ya. Ini 4 orang yang top scorer ya top scorer untuk pre-test. Pre-testnya sendiri memang saya set ada 3 soal mudah 2 soal sulit ya. Ya bisa di Google tapi ada yang nggak bisa di Google. Nah, kalau ada yang mau mendownload PowerPoint ini ya mungkin bisa ini di screenshot ya saya kasih waktu untuk screenshot kalau mau download PowerPoint ini tapi semua yang ada di dalam PowerPoint ini sebenarnya ada di video YouTube ya Corey Goods ya jadi ini saya nggak menambah-nambahkan ini hanya saya menyadur dari dari presentasinya Corey Goods ya. Nah, sejak tahun 2016 memang saya mulai tertarik dengan informasi Corey Goods kenapa? Karena memang saya fokus ke alien origin terutama memang alien origin yang yang ada sebenarnya lebih karena yang ancient civilization kalau kata ya. Dan dari situ memang jejak-jejaknya memang ke arah peradaban di bawah bumi yang saya pelajari itu sebelum saya mengenal yang namanya Corey Goods. Oke, ini udah ya lanjutkan. Nah, apa itu yang namanya inner earth? Inner earth itu bisa disingkat dalam Indonesia itu dalam bumi ya. Jadi, kan kalau dibilang permukaan bumi itu kan sebenarnya ya yang kita ketahui sangat sedikit ya. Mungkin baru gak sampai 10% yang kita ketahui dari bumi. Karena sebagian besar isi bumi itu kita gak tahu ya. Kita belum mengeksplorasi dalam kutip ya. Jadi, belum mengeksplorasi yang ada di dalam bumi. ini beberapa foto. Foto ini mungkin bukan foto yang ya foto ilustrasi lah ya. Bahwa dalam bumi itu banyak sekali ini rongga-rongga yang raksasa. Rongga-rongga raksasa. Nah, Corey Goods sendiri sebelum berinteraksi kontak dengan inner earth civilization peradaban bawah bumi. dia merupakan anggota dari yang namanya secret space program. Kalau gak salah, dia itu sebenarnya direkrut karena punya kemampuan semacam ESP gitu ya. Kemampuan empat ya. Kemampuan empat. Dia sensitif. Dia sensitif dan dia digunakan biasanya untuk membaca memaca pikiran orang. jadi membaca pikiran alien lah. Pikiran makhluk hidup. Jadi dia ditraining untuk bisa mendeteksi pikiran orang kayak mind reader gitu. Terus dia juga bisa digunakan sama beberapa ya sama secret space program sama inner earth civilization dia digunakan sebagai hard disk ya. Jadi bisa dianggap dia sebagai hard disk berjalan living hard disk ya. Jadi dia bisa ngambil informasi dari kristal terus dia bisa menyimpan data dia itu punya ingatan yang sangat kuat juga. Karena itu dia nanti disini dijelaskan bahwa dia akan digunakan oleh secret space program untuk mengambil informasi dari kristal nanti di sesi yang lain pada saat perjalanan ke Venus nanti dia digunakan untuk mengambil informasi dari bangunan kuno yang ada di Venus. Kalau yang itu digunakan oleh inner earth civilization. Nah yang namanya secret space program itu itu adalah buatannya manusia bumi tentu saja. Jadi manusia bumi itu kalau dalam kronologinya ceritanya kurikut itu sudah punya teknologi untuk eksplorasi luar angkasa. Lebih detail nanti saya akan jelaskan di sesi secret space program. Nah salah satu teknologi yang mereka dapatkan dari jadi teknologi yang didapat oleh peradaban manusia bumi di permukaan Amerika Serikat dan sebagainya itu didapat dari kontak dengan alien ekstraterestrial dengan menggali ancient artifact jadi ada peradaban-peradaban di bawah bumi itu yang punya teknologi canggih-canggih dan nggak cuma di bawah bumi di seluruh stata syuria itu ada banyak sekali peninggalan peradaban yang ber teknologi canggih. Nah salah satu dari teknologi canggih yang disebutkan oleh kronikut adalah yang namanya smart glass pad. Smart glass pad ini kayak tablet tablet iPad gitu ya cuma dia transparan dan cara kita berinteraksinya lewat pikiran ya jadi bukan dilihat gitu nggak nanti dia punya semacam neural interface jadi smart glass pad itu kalau orang yang nggak tahu cara makanya cuma kayak batu aja batu gelas tapi kalau orang yang tahu cara makanya bisa berinteraksi dan akan banyak ada informasi yang kita bisa dapatkan informasi berbentuk 3D hologram nah salah satu informasi yang didapatkan dari Corey Good adalah informasi tentang inner earth waktu dia masih di secret space program nah disitu ada banyak database database nya sendiri kalau menurut Corey Good ada 2 database yang mereka peroleh dari interaksi dengan alien atau extraterrestrial dan database yang dibuat sendiri oleh secret space program database nya itu ada berupa foto video audio kemudian text kemudian lengkap sih highly technical research data juga available disitu jadi dia informasi jadi sebagian besar informasi yang didapat dari Corey Good itu ada dari informasi dari database secret space program atau SSP nah dia bilang dipakai glasspad glasspad itu neural interface jadi kalau peradaban canggih itu semuanya sudah lewat lewat pikiran kalau di zaman sekarang kita juga sudah punya brand to PC interface ya cuma memang belum sejagi ini nah di dalam bumi itu ternyata ada banyak sekali jaringan jaringan gua ya jadi gua-gua yang sangat besar itu saling terhubung satu sama lain secara global ini mungkin salah satu ilustrasinya saja yang ada di slide dan ada gua yang sangat besar sekali sehingga dia bisa dikatakan lebih besar dari negara bagian Texas negara bagian Texas itu mungkin segede Kalimantan mungkin ya jadi itu sangat besar sekali dan gua-gua yang ada di bawah bumi ini karena dia besar sekali itu punya cuaca juga ada awannya di dalamnya jadi ada siklusnya juga ekosistemnya ada jadi dia kayak kita kayak tinggal di dunia lain padahal sebenarnya kita tinggal di bawah bumi ini salah satu contoh di slide sebelah kiri ini adalah sebenarnya bukan gua yang di ini sama Corigut ini cuma ilustrasi ini yang sebelah kiri itu sepertinya yang di Vietnam jadi ada contohnya juga walaupun mungkin yang disini gak sebesar yang digambarkan sama Corigut kalau Corigut yang dikatakan Corigut kan sebesar Texas itu besar sekali nah gua yang ada di bawah bumi ini bisa sampai 40 mile 40 mile itu bisa 60 kilo lebih ya di bawah permukaan 60 kilo bayangkan kalau misalnya gunung berapi aja itu di Jawa itu sekitar 2.500 meter cuma 2,5 kilo ini bisa 60 kilo ke bawah 60 kilo lebih ke bawah bumi jadi lebih lebih dalam dari gunung dan di dalam bumi itu situasinya sangat dinamis karena memang ada pergerakan lahar lava kemudian hostel ada banyak kantong-kantong yang ada gas beracun dan sebagainya nah yang tidak ditunjukkan di slide adalah klorek-klorek itu bercerita bahwa banyak sekali ekspedisi ekspedisi saintifik yang tidak dipublikasikan ke dalam bawah bumi ke inner earth dan mereka menemukan banyak sekali kota-kota di bawah bumi yang sudah ditinggalkan jadi kota-kota ini sudah ditinggalkan tapi disitu ada teknologi dan mereka ngambil teknologi di bawah situ mereka pelajari dan sebagainya jadi teknologinya secret space program itu gak cuma dari UFO recovery kolaborasi sama alien extraterrestrial tapi ada juga yang ngambil dari artifak-artifak yang ada di bawah bumi dan di seluruh tata surya ini cuma ilustrasi aja jadi gambar disini cuma ilustrasi yang ditemukan itu katanya mirip kayak gini cuma lebih canggih ini ilustrasi kota dari suku Pueblo yang kemarin Mas Tinua tanyain ya Anasazi pernah muncul di XFAL kota-kota yang berbentuk seperti ini yang mereka memang membentuk kotanya itu dari struktur-struktur alam ya struktur-struktur kebatuan mereka membentuk kotanya ini salah satunya bublo type ruin dari suku Anasazi di termasuk suku Hopi juga sih di Amerika kemudian di bawah bumi itu ekosistemnya sangat berbeda dan dia independen karena tidak ada bukan tidak ada karena sedikit sekali cahaya kehidupan di situ bisa survive dengan cara yang unik jadi ada tanaman-tanaman yang memancarkan cahaya bioluminescent warna kehijauan kebiruan dan dari situ tanaman-tanaman yang lain bisa survive hanya dengan cahaya bioluminescent kalau di permukaan tumbuhan-tumbuhan itu mengandalkan cahaya matahari kemudian dengan fotosintesis chlorophyll di daun kalau di bawah bumi enggak mereka hanya mengandalkan bioluminescent dari tanaman-tanaman tanaman-tanaman yang lain mengandalkan bioluminescent dari tanaman-tanaman kebanyakan mungkin tipe jamur tapi jamur enggak kayak jamur yang kita ketahui jamurnya unik ini contoh tanaman-tanaman bioluminescent menariknya apa tanaman-tanaman ini dia makan batuan kemudian memproduksi cahaya dan tanaman-tanaman lain hidup dari cahaya tersebut jadi ekosistemnya itu sangat unik sekali jadi tanaman makan batuan produksi cahaya tanaman lain pakai cahaya tersebut berfotosintesis lah istilahnya ada banyak sekali tipe-tipe jamur yang ada di bawah bumi ini mungkin Julius Farn pernah nulis buku perjalanan ke bawah bumi ada banyak sekali yang pernah menulis buku perjalanan ke bawah bumi kemudian serangganya itu berbeda karena tidak tidak ada cahaya serangga-serangganya itu tidak punya pigment warna-warna transparan kemudian bisa ada serangga-serangga raksasa juga kalau di permukaan dia bentuknya kecil kalau di bawah bumi dia bisa bentuk raksasa ini albinos alamander kemudian ikan tanpa mata karena karena tidak 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 cahaya life form itu organ tubuh yang tidak digunakan akan hilang jadi kalau mata walaupun punya mata kalau tidak pernah digunakan karena tidak ada cahaya matanya akan hilang ini ini ada beberapa lagi tanaman-tanaman ada beberapa kadal kadal yang dibilang intelligent semua intelligent type creature terus seperti udang-udangan itu juga ada di bawah bumi nah menurut korikut selain tanaman dan binatang di bawah bumi itu juga ada intelligent life form intelligent life form antara lain yang disebutkan oleh korikut adalah makhluk albino albino itu berarti ya tidak punya apa ya tidak punya pigment ya jadi warna kulitnya putih dan kurus ini kalau menurut korikut kemungkinan itu manusia dari permukaan bumi yang entah karena alasan apa masuk ke bawah bumi terus airnya survive di bawah bumi mungkin karena sedikitnya makanan jadi kurus kemudian karena tidak berinteraksi sama cahaya jadi tidak punya pigment ini termasuk suku suku yang suku primitif yang lumayan buas albino like humanoid ini kemudian ya anehnya itu di bawah bumi itu ada juga reptoid jadi makhluk yang seperti reptil tapi berdiri tegak punya dua kaki dua tangan atau kepala yang humanoid atau black reptoid itu ada di dalam bumi itu menurut korikut dan mereka punya markas-markas sendiri di bawah bumi mereka punya semacam tempat punya markas-markas sendiri di bawah bumi mereka asalnya dari mana itu tidak terlalu disebutkan oleh korikut jadi tidak ada informasi dari korikut mereka asalnya dari mana yang jelas di bawah bumi itu ada kemungkinan besar kalau menurut si korit itu evolusi dari dinosaurus mungkin tapi tidak tahu juga ini asalnya dari mana tapi yang jelas di bawah bumi itu ada tall black reptoid dan sebenarnya juga ada banyak sightingnya juga di permukaan tentang reptoid ini mungkin mereka juga merambat keperbukaan kemudian ada kalau yang ini yang dua sebelah ini kan sebelah kiri yang tengah ini kan pakai ilustrasi tapi sebelah kanan ini yang sebelah kanan ini si Corey ngambil dari film Jupiter Ascending karena waktu itu dia nonton Jupiter Ascending kemudian dia melihat makhluk yang pernah dia lihat di dalam glasspad itu jadi ada makhluk yang punya hidung seperti belalai jadi mirip seperti yang ada di film Jupiter Ascending ini yang disebut sebagai Dero Dero itu ya ini ada ininya Dero di apa itu ada ceritanya juga sih ada yang pernah buat cerita tentang Dero nah ada dua ada dua pendekatan menurut Corey Good Mami Inner Earth ada pendekatan Honeycomb Honeycomb Honey Madu jadi sangkar madu bumi sebagai sangkar madu berongga-rongga atau Hollow Earth Hollow Earth itu berarti kayak telur di dalam telur itu ada rongga gitu ya Hollow Earth nah kalau menurut pendekatan Hollow Earth itu bumi itu berongga dan ada central sun di bawah di dalamnya jadi ada matahari terpusat di dalamnya nah kalau menurut informasi yang diperoleh oleh Corey Good dari Secret Space Program itu bumi tidak hollow bumi tidak berongga dan tidak ada central sun tidak ada matahari di dalam bumi itu menurut keterangan dari Corey Good menurut referensi yang dia sudah baca bumi tidak berongga dan tidak ada matahari di tengah-tengah nah yang ada apa yang ada hanya honeycomb earth jadi bumi itu ada banyak rongga-rongga yang relatif kecil yang seperti sarang lebah sangkar madu jadi ada banyak gua-gua yang terbentuk karena gaya sentrifugal karena putaran bumi kemudian densitas dan komposisi dari batuannya berbeda-beda jadi karena itu ada banyak sekali rongga-rongga di dalam bumi dan ini juga menurut penelitian terakhir memang di dalam bumi itu banyak sekali air bahkan diprediksi bahwa air yang ada di dalam bumi itu lebih banyak dari air yang ada di samudera kita itu yang gak pernah kita ketahui jadi menurut kurikut di bawah bumi itu ada samudera underground ocean samudera bawah bumi ada sungai sungai bawah bumi underground river ada banyak pocket of water banyak tempat-tempat lain yang menyimpan air kantong-kantong air di bawah bumi itu banyak sekali nah kemudian ada mitos ya mitologi atau legenda yang namanya Agartha legend of Agartha nah Agartha ini sering disebutkan adanya di inner earth ya kemudian dia punya kota salah satu kotanya namanya Sambala dan mereka tuh punya gak cuma Sambala aja mereka punya banyak lagi kota-kota lain kota-kota Agartha lain Sambala dan itu terinterkoneksi oleh terowongan-terowongan ya terowongan-terowongan dimana ada kereta-kereta ya kereta-kereta yang bisa jalan sangat cepat karena dia ya magnetic levitation dan tanpa ada hambatan udara karena mereka pakai semacam vakum cube seperti itu ya nah menurut Colley good regenda Agartha ya itu sebenarnya merupakan gabungan dari jaringan-jaringan antar peradaban-peradaban bawah bumi yang disebut dengan Agartha Network ya Agartha Network Subterranean Civilization menurut Corey good juga ya peradaban-peradaban di bawah bumi ini sering menyaru atau sering berinteraksi dengan manusia bumi dan mengatakan mereka adalah dewa ya dewa atau setan ya jadi entah gods atau demons gitu jadi zaman dulu ini peradaban-peradaban bawah bumi itu sering karena mereka teknologi lebih canggih ya mereka berinteraksi dengan manusia permukaan bumi terus sama manusia permukaan bumi dianggap dewa nurut aja ya saya dewa gitu kan dianggap setan juga nurut gitu kan tapi dengan adanya peradaban apa kemajuan zaman di peradaban permukaan bumi beberapa peradaban bawah bumi ini akhirnya menyaruh sebagai ekstraterestrial jadi ngakunya itu ekstraterestrial padahal sebenarnya tinggal di bawah bumi gitu ya nah ini mungkin ya saya pribadi punya dugaan mungkin waktu jaman space brother ada tuh komponen dari inner earth yang berinteraksi ya mungkin ya karena mereka kan concernnya kayak apa hindarilah penggunaan senjata nuklir gitu ya kan misalkan-makan kalau menggunakan senjata nuklir itu berbahaya bagi mereka jadi kalau ekstraterestrial untuk apa gitu kalau mereka tinggal di bawah bumi ya emang berbahaya juga buat mereka kemudian para agarta ini punya armada UFO yang sering disebut sebagai silver fleet ya atau armada perak silver fleet nah ini menarik sih sebenarnya karena ya ada banyak sih referensi-referensi yang mengatakan ya kayak ya di di apa The Secret of Mojave itu kan disebutkan bahwa di dalam legenda Indian itu ada yang namanya para hafmusuf para hafmusuf itu pakaiannya kayak orang Yunani akhirnya mereka bisa buat silver apa silver ship kalau menurut orang Indian jadi kapal yang lewarannya perak dan bisa terbang nanti ada juga disebutkan oleh Corey Goode salah satu Inner Earth Civilization yang dia kenal itu yang namanya silver fleet oke dan kalau kita bicara dengan Inner Earth pasti kita pernah baca tentang Admiral Bird Laksamana Bird ya Laksamana Bird dari US Navy yang merupakan explorer yang terkenal dia terkenal karena di biografinya yang katanya itu diary-nya dia dia pernah mengadakan perjalanan ke Kutub Utara kemudian juga dia memimpin ekspedisi ke Kutub Selatan Operation High Jam Operation High Jam itu benar terjadi tapi kalau yang di Kutub Selatan kalau perjalanan ke Kutub Utara itu memang masih dipertanyakan ya nah dalam diary si Admiral Bird ini disebutkan bahwa dia dan ajudannya dia terbang 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 pada tahun 1947 ya Februari 19 kemudian di dekat Kutub Utara dia melewati apa semacam lembah ya lembah yang hijau padahal harusnya disitu kan salju ya tapi ada lembah yang hijau dan temperatur itu jadi lebih hangat akhirnya dia bisa melihat gajah mamut ya yang berbulu tebal itu padahal kan udah punah tuh ya terus dia juga mengatakan melihat ada manusia-manusia purba di bawah kemudian navigation instrument radio malfunction kemudian dia ketemu UFO ya ternyata UFO-nya itu orang kayak nasi Jerman ya bukan kayak nazi ya karena kapalnya itu ada lambang swastika dan orangnya itu ya blonde terus ngomongnya aksen Jerman makanya dianggap sebagai nasi Jerman bahwa bukan mereka disebut peradaban ariani nah jadi di dalam diari tersebut di dalam diari tersebut diklaim Admiral Byrd mengadakan perjalanan ke bawah bumi ke inner earth dan menemui peradaban ariani yang disebut disini di slide ini berbahasa seperti bahasa Jerman ya dan orangnya juga milik orang Jerman gitu kan nah kalau menurut Cory Good diari Admiral Byrd ke Kutub Utara itu sangat mungkin adalah hoax atau disinformation nah ini ya ini ini statementnya Cory Good jadi inner earth itu gak ada gak ada sentrasan Admiral Byrd tidak mengadakan ke perjalanan ke Kutub Utara oke sekarang kita masuk ke nazi ya Partai Nasi Jerman kita tahu bahwa Partai Nasi Jerman itu sangat tertarik dengan okultisme ya terutama yang terkait dengan ras area mereka berusaha mencari teknologi-teknologi peninggalan peninggalan ras area dan salah satu ekspedisinya adalah di Himalaya jadi mereka sangat tertarik dengan hal-hal yang esoterik jadi mereka para Nasi ini ekspedisi Nasi orang-orang ini ke Himalaya untuk mencari artifak nah ternyata di Himalaya mereka bertemu dengan inner earth grup yang menamakan diri mereka sebagai para agartan para agartan nah ini sebenarnya yang namanya Nazi ini ekspedisi ke Himalaya itu dilakukan oleh apa ANNRB ya itu adalah grup core-nya dari SS Nazi SS di belakangnya ada Tool Society jadi memang yang penggeraknya itu adalah orang-orang yang percaya mengenai hal-hal yang esoterik okultisme seperti itu ya nah tapi mereka mengikuti jejak-jejak dari artifak mereka ketemu yang namanya para agartan kemudian para explorer dari Nazi itu diundang ke dalam inner earth ya dan ke dalam reruntuhan-reruntuhan di bawah Antartika nah mungkin ada beberapa ini ya ada beberapa pendapat ya jadi disini ada Hannibu ya ada yang bilang Hannibu ada yang dibuat dengan kerjasama dengan reptilian ya kemudian ada yang mengatakan kerjasama dengan agartan ya nordic ya agartan kemudian ada yang mengatakan kerjasama dengan alien dari alde baran nah kita kita gak tahu siapa yang benar ya tapi yang jelas kalau menurut korigut interaksi dengan agartan itu kemungkinan juga berwujud transfer teknologi nah menariknya Hannibu salah satu tipe Hannibu yang dipunyai oleh Nazi itu sama persis dengan UFO-nya Orton alien dari Venus yang ditemui George Adamski nah kemudian ada yang namanya break away civilization apa itu break away civilization peradaban-peradaban yang terpisah dari peradaban dari peradaban permakanan bumi oke kita tahu bangsa maya ya bangsa maya itu pernah ada yang meneliti bahwa mereka itu populasinya tau-tau lenyap ya signifikan gitu kan secara signifikan nah ini boleh ketawa boleh enggak ya orangnya lucu semua soalnya terus pakai pakai konde di atasnya tapi bangsa maya ini menurut korikut ya mungkin dengan interaksi dengan inner earth civilization mereka ternyata sudah punya teknologi canggih nah ini juga sebenarnya sejalan dengan beberapa mitologi dari suku-suku indian di Amerika suku-suku di indian di Amerika enggak cuma suku hopiah hampir semua suku indian di Amerika punya mitos pernah berdiam di bawah permukaan bumi kemudian kalau menurut mitosnya itu mereka disuruh masuk ke bawah permukaan bumi di bawah permukaan bumi mereka ketemu dengan end people tidak tahu apakah apakah end people secara fisik disebut end people karena mereka tinggal di bawah dalam bumi kemudian end people membantu mereka sampai mereka bisa keluar lagi dari permukaan bumi untuk membangun lagi peradaban tapi kenyataan memang pernah ada di mitosnya di suku-suku indian mereka masuk ke dalam bumi nah peradaban suku maya di dalam bumi sudah mempunyai teknologi yang sangat canggih mereka punya spaceship yang dibuat dari batu jadi mereka membentuk batu sehingga menjadi spaceship jadi kalau misalnya kita lihat ini apa canggihnya begitu pas didekatin banyak teknologi di dalamnya jadi kemungkinan yang namanya teknologi canggih itu nggak bisa dideteksi dengan peradaban yang masih primitive mungkin ya jadi kalau peradaban primitive nganggepnya itu batu seperti glass pad itu kalau kata si Kory Good orang nggak tahu nganggap itu cuma batu kuarsa gitu ya batu kristal tapi ternyata itu teknologi canggih sama ini juga spaceship dari batu mungkin nggak kelihatan canggih paling canggih sekali nah disini mereka punya teknologi yang bisa menyembuhkan trauma jadi namanya mayan healing ini digunakan juga untuk menyembuhkan yang namanya Gonzales Gonzales itu temannya si Kory jadi dalam kapal aja bentuknya kayak gini kayak batu-batu seperti ini ya terus disini ya teknologi teknologi mereka itu bisa membentuk semacam sinar di atas kepala untuk mengimbuhkan traumatic memory terus mereka juga punya black stone spear yang bisa digunakan batu semacam batu batu bulat yang bisa digunakan untuk memeriksa seperti alat stethoskopnya dokter oke jadi ini namanya breakaway civilization jadi peradaban yang terpisah dari permukaan bumi yang diceritakan oleh Kory Good hanya peradaban suku maya jadi sebenarnya peradaban permukaan yang masuk ke bumi terus akhirnya jadi peradaban udah peradaban space ya udah space civilization sekarang nah kemudian ada yang namanya human inner earth alliance jadi di dalam bumi itu ternyata ada banyak manusia dan manusia ini gak cuma satu ada banyak makanya mereka mengadakan suatu aliansi jadi ada beberapa kolompok disini ada simbol di atas gerbang ini ada simbol seperti dua lingkaran di tengah-tengahnya ada titik ya saya juga gak tau itu apa tapi ini ada di gerbang di dalam inner earth civilization menurut Kory Good ini diilustrasikan disini mungkin kita hanya bisa menebak-nebak ini itu apa gitu ada dua lingkaran terus dirisannya ada titik dan setiap kelompok human inner earth itu punya semacam amulet 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 itu kayak kalung kalung disitu ada lambangnya beda-beda kalau yang ini yang lambangnya planet staturnus ini punyanya kelompok ansar kelompok ansar itu yang berinteraksi sama Kory Good sekilas ini semuanya mirip manusia salah satu dari penduduk ansar ini berinteraksi dengan Kory Good secara intensif namanya K.A.R.I K.A.R.I dia bisa disebut pendeta pendeta wanita kenapa disebut pendeta karena menurut Kory dia mengikuti disiplin yang sangat ketat dia tidak menikah kayak pendeta umurnya 130 tahun kalau menurut Kory Good kalau dari kelompok ansar ini umurnya bisa ribuan tahun berarti ini sebenarnya masih muda dia bertemu dengan Kory Good itu secara fisik dan juga mungkin bisa dibilang secara ancestral in the construct ini mungkin secara astral secara fisik dan secara astral nah kalau dilihat ini ya mukanya mirip sekali dengan manusia jarinya ya lima bukan enam nah kalau kita perhatikan ini simbolnya simbol ada planet ada cincin planet cincin dan disebut Saturn Amulet ini kalung kalung Saturnus ini juga Saturn Amulet nah kelompok yang ini ini menarik itu mereka mereka tuh semua dari inner civilization itu punya simbol satu bintang segi delapan warna kuning kemudian satu bintang segi delapan warna merah yang lebih kecil mereka selalu punya dua simbol itu gak tahu itu simbol apa dan mereka semua berpakaian putih pada saat conference terus pakai amulet masing-masing nah ini bedanya apa bedanya adalah ininya kalau kita lihat amulet yang ini ini ada titik hijaunya disini ada titik hijau nah ini untuk kelompok inner civilization kelompok ansar yang tinggal di bawah Asia Tenggara berarti ini di bawah kita ini jadi kalau menurut korigut kelompok ini tinggalnya di bawah Asia Tenggara dan menariknya ya ini rambutnya hitam kulitnya putih ini rambutnya agak coklat dikit ini rambutnya coklat kulit putih jadi ini kelompok yang tinggal di bawah Asia Tenggara kemudian ada yang seperti orang kulit putih orang kulit putih pakai amulet simbol omega amulet simbol omega ini kalau menurut korigut mereka selain mereka tuh markasnya di bawah bumi tapi mereka juga punya outpost mereka juga punya camp di Venus mereka juga punya markas-markas di Venus kalau menurut korigut jadi gak cuma di bawah bumi yang punya simbol omega ini oke kemudian ada ini ya ini simbolnya swastika kemudian di jidatnya itu ada semacam apa ya tanda gitu ya terus yang dua di sebelah kiri ini kulitnya coklat kayak orang India mukanya juga kayak orang India sebelah kanan kulitnya putih agak kebiruan jadi mirip kayak representasi wisdom ya di India nah kalau menurut korigut ini adalah inner earth civilization yang memang berinteraksi dengan orang-orang India dan menariknya yang sebelah kiri ini ya kemarin itu diskusi di grup juga mirip dengan alien Mona Lisa yang katanya ditemukan di dalam mothership di bulan ya jadi yang ini ya kayak coklat-coklat gini kan kulitnya terus juga ada 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 semacam tanda di jidatnya seperti itu jadi ini kemungkinan adalah peradaban yang sering berinteraksi dengan orang India kemudian kan ada yang menanyain sama si Kori ada gak yang kulit hitam kalau menurut literatur sebetulnya kulit hitam ada kalau literatur opologi alien dari rira itu katanya kulitnya hitam tapi kayak orang India bukan orang Afrika nah kalau menurut Kori ada simbolnya adalah hourglass simbolnya waktu simbolnya waktu ini African Looking Group African Looking Group otomatis kalau dia inner civilization human aliens ini teknologi udah canggih mungkin yang bisa disebut Wakanda dalam arti yang mungkin yang lebih real simbolnya hourglass kemudian ada yang pakai Saturn amulet ada yang pakai gak kalung Saturnus tapi mukanya putih rambutnya putih matanya juga kayaknya ada putih-putih juga ini adalah kelompok yang tinggal di bawah kutub selatan South Pole nah menariknya juga saya kadang-kadang bingung ini katanya tinggal di bawah kutub selatan tapi katanya alien grey tinggal di bawah kutub selatan juga reptilian juga sama Illuminati juga sama semuanya tinggal di kutub selatan apa gak berhantem tapi itu komentar dari saya tapi mereka mengakunya tinggalnya yang ini di bawah kutub selatan ini termasuk kelompok Ansar saya lupa ini apa ya titik apa mungkin titik merah tadi kan titik hijau ini mungkin titik merah pembedanya ini Ansar yang di bawah kutub selatan kalau yang tadi Ansar di bawah Asia Tenggara oke kalau yang ini bedanya kalau yang ini rambutnya putih ini rambutnya blonde blonde nah ini juga masuk kelompok Ansar kalau gak salah ini titik hitam saya lupa juga ini yang kelihatan dengan jelas nah ini tinggalnya di bawah Himalaya nah kalau ngacu ke cerita perjalanan Nazi Jerman yang ke Himalaya terus ketemu kelompok Agartan emang kemungkinan yang ditemui mereka adalah kelompok yang ini kelompok Ansar yang memang tinggal di bawah Himalaya jadi seperti itu dia blonde ya menariknya tuh kalau kalau menurut mitologi dia itu kan ada gunung tinggi ya gunung gunung meru ya yang tinggi menyentuh langit itu menyentuh awan ya bisa bisa dibilang mungkin yang paling cocok kayak gunung paling tinggi mungkin emang Himalaya dan mimpin Dewa di India kan Dewa Indra itu memang digambarkan rambutnya emas golden hair kemudian ada kelompok manusia kalau menurut Koli mukanya mirip sama orang Yunani muka orang Yunani mereka punya amulet segi lima bintang segi lima kemudian juga disebutkan bahwa mereka punya armada spaceship yang disebut silver fleet ya tadi disebutkan bahwa Agartha punya silver fleet tapi Agartha juga gak cuma satu tempat gak ada banyak kan ya kemungkinan kalau menurut orang jaman dulu yang namanya Agartha ya ini human internet alliance ini ya karena yang ini juga punya silver ship yang punya amulet berbintang lima bersegi lima oke kemudian selain itu selain manusia di bawah bumi itu juga ada raptors raptors itu keturunan pasti keturunan dari dinosaurus jadi memang ada hipotesa juga di di apa di jaman kita ini ada yang mempunyai hipotesa dinosaurus itu berevolusi menjadi bentuk yang lebih cerdas ya ini protowamblot dia lebih dekat dengan burung ketimbang reptil memang si dinosaurus kan memang lebih dekat sama burung nah kemudian disitu ada juga penggambaran dari si raptor ini beda dengan raptor yang ada di Jurassic Park ya memang sama-sama carnivorous tapi dia punya bulu bukan bulu sorry ya bulu lah ini ya bulu punya bulu punya bulu di di lehernya ada seperti ini kemudian dia bergerak seperti burung bergerak seperti burung raptors dan bulunya itu ya bisa warna-warni gak cuma satu warna nah mereka ini yang yang menguasai gua-gua kristal dan mereka tuh ternyata punya intelijensi menurut Corey Goode mirip seperti film Jurassic Park yang terbaru ya raptornya itu kan pinter-pinter tapi dari awal Jurassic Park raptor ya pinter ya nah ini disini disebutkan bahwa mereka tuh punya intelijen yang lebih tinggi dari binatang kebanyakan si raptor ini nah kemudian juga ada yang namanya reptilian di bawah bumi itu nah reptilian sendiri ada banyak kalau menurut Corey ada yang membentuknya seperti ini seperti black reptilian seperti ini ada yang bentuknya mirip grey warnanya kuning orangnya seperti ini kalau orangnya nggak tahu ini dianggap grey terus ada juga tall grey ada small grey ada tall grey terakhir itu saya lihat videonya Corey dia cerita mengenai informasi baru ada semacam task force ya dibentuk antar negara di permukaan bumi ya peradaban kita peradaban kita itu ternyata punya semacam secret task force yang isinya orang-orang militer di berbagai negara yang memang tugasnya itu untuk retrieval sih crash retrieval jadi kalau ada UFO jatuh terus mereka juga masuk ke dalam bumi juga ya untuk eksplorasi dan lawan mereka ya itu reptilian sama grey punya teknologi canggih pakai semacam armor karena kalau lawan grey kalau tidak pakai armor pasti mati armor untuk perlindungan fisik dan psikik karena kalau alien seperti ini dia punya serangan psikik juga memang beberapa reptilian itu itu memang klaim merupakan penduduk aslinya dari bumi kemudian ada yang namanya draco royal draco royal ini adalah elitnya reptilian dia punya punya sayap dan dia punya kulit yang warnanya putih halbino nah kalau menurut Corey mereka sangat canggih telepatiknya jadi kalau Corey kan pernah berkomunikasi secara telepatik dia kayak kita di overload ibaratnya kita cuma 16 bit dia udah 64 bit kalau komputer mungkin ya jadi kita bandwidthnya itu kalah sama si reptilian ini nah reptilian ini ini kan elitnya reptilian dia bekerja dengan human breakaway dan kapal group human breakaway itu peradaban jadi ada beberapa human breakaway yang pertama itu maya yang kedua yang disebutkan oleh si Corey itu sebenarnya adalah Nazi Jerman Nazi Jerman dianggap breakaway civilization karena mereka sudah memisahkan diri dari bumi dan mereka bekerjasama dengan reptilian punya armada yang namanya dark fleet dark fleet mirip kapalnya mirip star destroyer di star wars itu kata si Corey dan mereka dan mereka juga punya human joint underground base nah reptilian ini kerjasamanya dengan nasi Jerman dan kapal grup kapal grup itu kayak elit mungkin semacam eliminati ini ini ada dam deep underground military base ini ada banyak sekali informasi gak cuma dari Corey ada juga yang bahas tentang deep underground military base ini ada yang dibuat oleh manusia bumi ada yang dibuat oleh alien ada yang dibuat gabungan alasan mengapa dibuat dam untuk COG continuity of governance kalau misalnya ada global disaster peradaban manusia masih bisa survive karena sudah mempunyai kota-kota buatan jadi ini untuk elit sama kabel jadi ada tapi di bawah itu ternyata ada alien base ada ET base juga ada base yang merupakan kerjasama antara manusia dan ET dan di dalam bumi dalam dam ini military base underground itu banyak sekali proyek-proyek genetik proyek cloning ada revised engineering teknologi dari teknologi extraterrestrial resource and development itu di dalam bumi ada banyak sekali tempat di dalam bumi dan tempat-tempat itu dihubungkan dengan namanya magnetic gravitation dengan teknologi seperti support konduktor kemudian tabung vakum tidak ada sama sekali friksi kereta bisa bergerak sangat cepat dan transportasi sangat efisien dengan train lebih cepat dari pesawat nah ini ada banyak sekali stasiun-stasiun di major city di Amerika ini digambarkan saya masih kore pertanyaannya yang buat yang buat city sama dam itu siapa katanya ada yang buat peradaban manusia bumi jaman sekarang kerjasama dengan alien tapi ada juga kota-kota yang memang sudah dibuat sejak zaman dahulu dan sudah ditinggalkan jadi ada banyak sekali ternyata di bawah bumi karena ini merupakan markas-markas militer tentu saja ada tentara marinir kalau menurut Cory banyak sekali marinir yang mengalami PTSD semacam trauma karena kalau mereka tidak dibiasakan dulu tidak di-braving dulu bahwa mereka akan bertemu dengan reptilian kenapa mereka mengalami PTSD kalau menurut Cory kebanyakan yang namanya tentara itu kan orang yang beragama katolik atau kristen jadi di dalam religion mereka itu kalau bentuknya kayak gini itu namanya setan jadi mereka panik mereka ketemu reptilian jadi mereka nyangka mereka ketemu setan habis itu mereka mengalami mental ya mental disorder ada beberapa kalau menurut Cory nah berikutnya itu slide tentang experience-nya si Cory ya jadi Cory itu masuk ke project military lab sudah di-recruit sejak kecil dia termasuk gifted masuk gifted dia waktu kecil dibawa ke Carswell Air Force Base ternyata di underground itu banyak instalasi buat tanah rahasia ini nah sejak kecil dia sering dibawa dengan van warna putih bersama anak-anak kecil lainnya ke Carswell Air Force Base ini dari atas penampakan seperti ini menurut Cory di bawah sini ini banyak sekali instalasi rahasia dan bahkan base commandernya aja gak tahu bahwa di bawah situ ada instalasi rahasia ada underground elevator nah yang namanya apa instalasi rahasia itu ada banyak trainingnya di dalam antara lain training untuk membiasakan diri dengan extraterrestrial jadi sebelum seseorang berjumpa dengan extraterrestrial dikasih foto-foto dulu dikasih video-video dulu baru ditemukan dengan aliennya kalau gak langsung pada pada stres biasanya kalau menurut Cory ada yang bisa gila ada yang mental disorder ada yang ngelamun terus gitu kan kalau gak dibiasakan harus secara bertahap karena ngeliat alien itu bisa membuat stres kata si Cory nah kemudian si Cory itu juga sering katanya dikasih briefing berbentuk semacam Google ya kayak itu reality zaman sekarang cuma bedanya menurut Cory dia punya neural interface jadi di belakang di punggungnya ada semacam dua sensor ya yang ditaruh di punggungnya yang itu bisa berinteraksi dengan syaratnya si Cory jadi dia interaksi langsung ke otaknya Cory lebih cepat katanya kalau transfer informasi seperti ini bahkan katanya kalau mau melatih orang ini langsung ditaruh di tempat seperti ini aja nanti dia bisa punya skill tertentu efek kayak gini training gak ada guna teknologi kayak gini trainingnya bisa tinggal di download aja oke kemudian ada juga trauma based training desensitization dikasih beberapa skenario simulator gitu ya mereka akan ketemu dengan mungkin makhluk-makhluk yang menyeramkan di simulator tersebut dan kemungkinan makhluk itu juga ada sebenarnya tapi mereka dibiasakan dulu di simulator stress scenario fear scenario jadi tentara-tentara militer sama personal-personalnya juga dilatih yang non-militer juga harus dilatih supaya mereka terbiasa melihat alien melihat makhluk-makhluk aneh karena kalau tidak dibiasakan menurut Corey manusia itu tidak tidak bisa langsung berinteraksi dengan makhluk yang tidak pernah dia kenal sebelumnya ada rasa jijik ada rasa takut ada rasa stress dan sebagainya oke kemudian ada yang namanya kristal cave trip jadi seperti disebutkan di slide di slide sebelumnya yang namanya inner earth itu banyak samudera bawah tanah banyak sungai bawah tanah dan salah satu transportasi yang digunakan oleh Corey untuk mengeksplorasi gua-gua kristal ini adalah dengan menggunakan kapal selam ini ilustrasi aja ini bukan kapal selam yang ini yang digunakan kalau menurut Corey Good kapal selam kapal selam militer Amerika itu udah eksplorasi di bawah Amerika jadi kalau menurut Corey Good itu di bawah tanah itu ada hukumnya sama kayak hukum udara kalau di bawah tanah itu kalau menurut Corey Good berapa puluh kilo di bawah permukaan bumi itu udah international zone bukan lagi property dari suatu negara dan submarine kapal selam Amerika itu sudah banyak yang mengeksplorasi underground ocean di bawah Amerika Serikat underground river nah kemudian si Corey itu sering dibawa ke gua kristal nah di gua kristal ini dia harus memakai pakaian environmental semacam nubika suit gitu ya untuk melindungi dari gas-gas beracun dari radiasi kemudian ada monitoring dan recording device yang ada di situ nah pertanyaannya kenapa sih Corey dibawa ke sini nah ini gak tau ya kalau menurut informasi si Corey yang namanya kristal itu living being makhluk hidup gitu kan saya juga susah terimanya tapi dia bilang kristal itu semacam makhluk hidup dan kristal itu bisa menyerap informasi yang ada di bumi dan si Corey itu dibawa untuk mengambil informasi tersebut jadi Corey itu semacam flash disk kalau dianalogikan dia dibawa ke sini disuruh menyerap informasi nanti informasi itu akan disedot dari query dari si Corey good kemudian ditransfer ke komputer terus si query itu kayak di format di blank slate jadi dia gak ingat apa-apa kalau menurut si Corey good ada banyak sekali kristal di bawah situ ada yang sampai 15 feet 15 feet itu berapa meter 6 meter mungkin 6 meter 15 feet tall kemudian 120 degree fahrenheit itu sangat panas karena itu dia butuh environmental suite nah ini menurut si query menurut si query si Corey kristal itu living being makhluk hidup ketika disentuh oleh si Corey kristalnya akan menyala kemudian si Corey itu mendownload informasi dari kristal kalau menurut Corey yang didownload itu adalah informasi mengenai sejarah sejarah bumi gak tahu sejarah manusianya atau sejarah geologinya atau dua-duanya jadi anak-anak yang dibawa ke dalam gua-gua kristal ini digunakan seperti USB drive jadi mereka ditaruh di gua kristal disuruh nyerep informasi terus informasi tersebut diambil dimasukkan dalam komputer kemudian anak-anak ini di blank slate kayak di format ulang hilangkan datanya dari situ kemudian informasi mengenai Inner Earth Human Alliance Inner Earth kotanya seperti apa ini ilustrasinya si Corey pernah dibawa sana kota-kota mereka itu adanya di gua-gua bawah tanah yang bisa sangat besar makanya besarnya bisa segede Texas bayangin ya Texas itu bisa segede Kalimantan gitu ya itu gua di bawah tanah dan si Corey itu sering melihat simbol ini ya simbol ada dua lingkaran terus di tengah-tengahnya diirisannya ada lubang terus ada lingkaran yang lain yang membungkus dua lingkaran itu nah si Corey kalau menurut dia dibawa secara teleportasi dari rumahnya dia di teleportasi masuk ke kota-kota di kota bawah tanahnya Ansar dari situ menurut dia ada banyak bangunan-bangunan dari granit ya kemudian sebelum dia bisa masuk ke dalam kotanya dia harus membersihkan dulu ya ada semacam ritual ya untuk membersihkan diri ini namanya vesika pieces lambang vesika pieces ada dua buah lingkaran ada titiknya di tengah sedang kerana lagi membungkus keduanya kalau menurut informasi si Corey ini letaknya di bawah kutub selatan jadi kota ini ini di bawah kutub selatan yang di karena ini kan kotanya suku kelompok Ansar yang rambutnya putih ini yang menurut Corey ini mereka tinggalnya di bawah kutub selatan jadi Corey di bawah di bawah kutub selatan tidak tahu persis berapa kilo di bawah kutub selatan kota ini berada nah kemudian Corey setelah menjalani ritual untuk berbersih diri dia dibawa ke ruang pertemuan nah ruang pertemuan itu kalau menurut Corey tipikanya tipikanya sama semua ada meja meja besar terus ada simbol bintang segi 8 warna kuning yang lebih besar bintang segi 8 warna merah yang lebih kecil kemudian kalau menurut Corey orang-orang itu berbicara pria kadian pria kadian itu bahasa kuno mereka juga bicara bahasa Inggris yang mereka bicarakan antara lain adalah bahwa peradaban di permukaan bumi sudah punya teknologi canggih dan karena itu bisa menjadi ancaman nah kota-kota di bawah bumi itu dibangun di dalam gua jadi bukan inner earth tapi honeycomb earth jadi rongga-rongga yang besar sekali disebutkan disini sebesar Texas kemudian gedung-gedung mereka itu gak mereka bangun sendiri mereka membentuk bangunan dari pilar-pilar alami jadi bisa dilihat disini ada banyak pilar-pilar yang ada semacam kaca-kacanya jadi mereka bentuk bangunan dari pilar-pilar alami nah kemudian Cikori bilang disitu ini kayak ngeliat film Star Wars dia bisa lihat ada banyak UFO ada yang bentuknya flying saucer ada bentuknya semacam egg shape telur ada bentuknya silinder itu seliweran seliweran nah kemudian ada banyak dome terus juga ya itu seperti disebutkan bangunan-bangunannya itu dibuat dari batu mereka mementuk batu menjadi bangunan sebenarnya mirip ya dengan kasus-kasus kayak ada kasus friendship kan di Itali kalau gak salah satu ya itu aliennya bilang dia membentuk base dengan membentuk struktur alami di bumi dibikin base sama dia mungkin teknologinya sama atau mungkin itu juga IAC itu yang friendship itu internet nah kemudian yang namanya kalau menurut Corey para manusia di Human Inner Earth Alliance ini semuanya vegetarian ya jadi gak makan daging kemudian mereka punya semacam hidroponik farming ya kristal hidroponik sistem ilustrasinya seperti ini mereka punya banyak semacam apa ladang ya ladang untuk makanan mereka kemudian mereka merecycle semuanya jadi gak ada sampah kemudian mereka lagi prefer makanan segar makanan mentah sayur buah-buahan yang yang lebih segar high yield high vibratory food terus juga ada banyak kori juga dimaksudkan ke dalam tempat yang semacam suaka alam ya nature reserve ya suaka alam disitu ada banyak binatang-binatang yang sudah punah di permukaan dibawa kesini di lestarikan nature reserve jadi binatang-binatang yang di atas sudah gak ada disini ditemukan kemudian ada semacam pilar ya pilar atau obelix pilar raksasa yang di atasnya ada semacam bola bercahaya pasma ball ya ini dibilang mirip sama bukunya si David Wilcox nah kemudian si kori dibawa ke perpustakaan mereka nah disitu ada semacam tangan ya tangan dari metal yang memegang kristal ball nah terus kori bilang bahwa sempat dulu ada cerita pernah di sekitar segitiga bermuda di Bimini Island di kepulauan Bimini ada penyelam yang masuk ke dalam laut terus ketemu piramid ya katanya piramid kristal terus di dalam situ si penyelam lam itu juga ngeliat ada tangan yang megang bola kristal sama seperti ini apakah berhubungan atau enggak nah ruangan di library-nya di perpustakaan itu terbuat dari dinding marmer warna putih yang mengkilap nah disitu dia bisa akses internet dan literatur berarti kalau kita internetan sepatu yang kita ajak bicara bukan manusia permukaan bumi karena ini ngakunya bisa akses internet juga ya kemudian ada banyak scroll ya banyak lembaran-lembaran artifak buku-buku dan bahkan ada buku-buku tua yang bersampul kulit dan ada buku-buku modern yang ada ISBN-nya katanya buku-buku yang baru dibuat yang baru dipublish pun ada di sini jadi ini lengkap nah menurut Corey para inner art civilization ini yang memberikan teknologi agriculture dan written language ya dengan bahasa penulisan bahasa ke peradaban Sumeria nah menariknya apa disini ya menariknya mereka mengaku namanya Ansar dan mereka punya kalung simbolnya planet Saturnus nah di mitologi Sumeria ada dewa yang namanya Ansar dan dia juga simbolnya planet Saturnus nah dewa Ansar ini adalah bapaknya dewa Anu ya dewa Anu sedangkan Anu itu dikatakan kemungkinan ya menurunkan Anunaki berarti ini emang mungkin apa mungkin kakek moyangnya bangsa Sumeria gak tau juga tapi kalau menurut bangsa Sumeria sendiri yang memberikan ilmu pengetahuan peradaban kepada bangsa Sumeria itu yang dinamakan para apkalu para apkalu itu manusia-manusia yang setengah ikan itu kalau menurut mitologi Sumeria tapi kalau ini si Corey klaim bahwa inner earth civilization yang memberikan teknologi agrikalter dan apa bahasa penulisan bahasa ke Sumeria kemudian juga mereka membantu peradaban di permukaan bumi kalau terjadi bencana ya terus juga disebutkan mengenai Anunaki terus kalau menurut si Corey Good Anunaki itu artinya royal seed ya ya apa semacam apa ya keturunan dari bangsawan ya disitu ada juga tentang banyak peninggaran peninggaran Sumeria di library inner earth civilization nah menariknya mereka ini kayaknya punya semacam apa ya kalau teknologi semakin canggih mereka tuh fokusnya ke teknologi kristal ya jadi mereka katanya si inner earth civilization ini berusaha menumbuhkan sebuah giant kristal dan menariknya kristal ini mereka gunakan untuk menarik informasi secara telepatik saya juga gak ngerti maksudnya dengan jelas seperti apa mungkin di dalam kristal itu ada informasi dan mereka berusaha kayak si Corey kan bisa menarik informasi juga ya dari kristal dan mungkin juga para ansarnya juga bisa menarik informasi dari kristal jadi kayak animisme jadi kayak zaman batu tapi ini bedanya pakai kristal menariknya juga kalau menurut Corey kalau referensi dari secret space program katanya para nordik itu agamanya agak seperti pagan mereka masih memuja gaya sebagai living being jadi menurut si Corey secret space program itu tahu bahwa para alien nordik itu menganggap bumi itu adalah makhluk hidup oke kemudian disini si Corey berinteraksi dengan Kari ya Kari sama Corey nama aja mirip ya ini mirip kayak kayak apa sih di star trek itu yang bisa berinteraksi antara Spock sama orang vulkan yang lain jadi disini si Corey diberikan minuman dulu electric of isis terus tangannya ditempelkan dengan Kari terus dia melihat bisa melihat flashback dari kehidupan si Kari selama 130 tahun habis itu katanya dia sedikit berubah karena transfer knowledge ya dari si si Kari katanya habis itu dia ikut dietnya sama kayak orang ansar jadi makan buah-buahan sayur-sayuran terus yang yang lebih segar yang mentah gitu ya bukan yang di karena kalau menurut dia kalau di dimasak itu vibration-nya lebih kecil dibanding yang mentah yang raw oke kemudian si Corey juga melihat ruangan dimana ada semacam tempat duduk ya tapi tempat duduknya itu kayak kayak apa ya kayak telur gitu ya tapi gak full ya kayak setengah telur gitu ya nah dalam situ ternyata ini merupakan alat untuk melakukan komunikasi secara telepati atau channeling nah menurut Corey para ansar ini berkomunikasi gak cuma sama manusia permukaan bumi mereka berkomunikasi dengan makhluk-makhluk intelligent life form yang lain di luar bumi yang bisa ada di planet lain di sistem bintang yang lain jadi tapi mereka juga berkomunikasi secara telepati ke manusia bumi mungkin ini disebut sebagai channeling jadi manusia bumi channeling ke inner earth civilization mungkin inner earth civilization ngakunya dari planet lain padahal sebenarnya dari dalam bumi ya mungkin ada kejadian seperti itu karena menurut Corey ya beberapa mereka itu tidak diperbolehkan soalnya dari kontak dengan manusia bumi ya jadi walaupun berinteraksi mereka harus punya semacam cover nama samaran ya kemudian mereka punya namanya telepathic teleconferencing kalau kita pakai zoom kan kalau mereka pakai telepathic oke nah ansar trip to antartika kalau menurut saya ini menarik kenapa karena informasinya itu ansar itu sendiri itu adanya di bawah kutub selatan gitu ya tapi disini disebutin Corey dibawah lagi ke antartika gitu nah Corey dibawah ke antartika ya mungkin ke yang permukaan yang lebih atas ya karena kalau ansar mungkin di bawah permukaan yang lebih bawah ansar pakai namanya ansar bus jadi disini nggak pakai teleportasi dia pakai pakai semacam kendaraan nah disini si Corey si Corey dia masuk ke pesawat ini terus dia langsung bisa di pesawat itu kalau dia melihat ke satu tempat dinding pesawat itu bisa apa mendisplaykan informasi mengenai apa yang dia pikirkan gitu ya jadi intuitive intuitive display kemudian juga pesawat itu bisa menembus tembok ya jadi kayak berubah out of phase kita menembus tembok nah disitu ada semacam apa ya semacam bawah apa di bawah underwater reef system semacam lorong-lorong ya lorong-lorong yang sudah dibuat katanya oleh ancient civilization jadi ini mereka memakai lorong-lorong yang dibuat oleh peradaban di masa lalu kemudian ada juga apa huge black sub cargo transport jadi ada kapal selem-kapal selem yang yang menggunakan terongan-terongan itu untuk mentransportasi banyak hal gitu ya nah si Corey itu pakai pesawatnya ansar dia memonitor ada sebuah kegiatan yang sedang dilakukan ini kemungkinan bukan oleh ansar kemungkinan oleh kelompok yang lain dia memonitor kegiatan disitu nah disitu ternyata ada gua ada gua-gua yang ice cavern dibentuk karena aktivitas vulkanism disitu ada banyak bisa dilihat ada banyak asap huap air disini kelihatan bahwa ada semacam camp ya semacam camp ada banyak magunan-bangunan ada banyak steam ya huap keluar dari gedung-gedung tersebut terus kita bisa lihat disitu ada black triangle ship Corey tidak menjelaskan ini itu tempatnya siapa tapi kalau menurut saya pribadi ini bukan tempatnya Ansar jadi si Ansar itu membawa Corey kesini memperlihatkan aktivitas ini kalau melihat dari black triangle kemungkinan ini kepunyaannya secret space program juga jadi si Ansar itu memonitor juga secret space program disini nah kalau bisa dilihat disini ada semacam ada semacam blok yang kalau disebelah kanan bisa dilihat ada semacam blok yang mirip dengan blok yang ada di Puma Pungku kemudian Corey melihat ada banyak ekskavasi keruntuhan keruntuhan perhadapan zaman dulu nah disini mereka sepertinya menggunakan steam gun steam gun untuk melumerkan jadi kalau yang saya dengar dari Corey dia menjelaskan semacam mereka menembak semacam laser gitu ke bawah terus laser itu membuat air mendidih nah air yang mendidih ini digunakan untuk melobangi es di bawah ternyata ada banyak sekali peradaban-peradaban di bawah es ini mirip seperti Puma Pungku makanya kalau kita lihat ini bloknya kan mirip Puma Pungku yang ini kemudian mereka menemukan ada gajah mamut disitu nah kemudian setelah itu Corey balik kembali menggunakan semacam portal balik ke Inart portal yang ada di dalam semudera disini oke nah kemudian Corey menceritakan mengenai yang namanya The Benis apa sih The Benis jadi Inner Earth Civilization itu punya kelompok rogue apa istilahnya rogue jadi kelompok yang istilahnya balelo istilah ya jadi gak mau ikut aturan The Benis kenapa karena Inner Earth Civilization itu terikat semacam perjanjian yang namanya Muhammad Accord ini mungkin harus ada sisi sendiri jadi perjanjian itu dibuat pada jaman Nabi Muhammad kalau menurut Corey karena itu disebut Muhammad Accord nah Muhammad Accord itu melarang adanya kontek dengan permukaan terhadapan permukaan bumi nah para Benis ini melanggar suka melanggar dan mereka pernah salah satu dari The Benis ini yang fisiknya itu semacam wanita berkulit pirang tingginya mungkin lebih dari 2 meter itu memata-matai si Corey jadi si Corey lagi tidur tau-tau dia masuk main teleportasi ke kamarnya Corey terus dia mengamati si Corey pas Corey bangun jidatnya si Corey disentuh sama wanita itu akhirnya si Corey tertidur nah katanya Benis ini suka melanggar perjanjian jadi kalau perjanjiannya itu inner civilization sama extraterrestrial itu gak boleh kontak langsung dengan terhadapan permukaan bumi nah Benis ini sering mengadakan kontak langsung padahal bahkan mereka sering berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang punya power misalnya kalau zaman dulu mungkin kelompok kerajaan kalau zaman sekarang mungkin kelompok yang punya pengaruh di pemerintahan gitu ya dan mereka sering punya anak dengan manusia permukaan bumi yang punya power itu nah ini yang yang apa mungkin yang suka apa ya suka ngaco istilahnya ya kalau menurut si Corey oke kemudian habis pertemuannya dengan The Benis itu si Corey tak tahu ditreportasi ke kota Paraansar kemudian ini kalau melihatnya ini kayak kayak New Age ya Paraansar ini teknologinya kayak teknologi pagan dia pakai kristal si KRI kemudian dia melakukan semacam cleansing ya kayak di Rukya lah gitu kan kan saya juga gak ngerti ya si Corey itu katanya itu ada banyak entitas di dalam tubuhnya kemungkinan besar entitas-entitas ya mungkin kalau orang di Indonesia bilangnya jin kali ya tapi dia bilang ada banyak entitas-entitas di dalam tubuhnya dan entitas-entitas ini memata-matai gerakan si Corey dan yang menaruh entitas-entitas itu adalah the banish yang ini karena katanya ini yang yang kan sempat kelihatan sama Corey kan kelihatan nah terus si Corey dibersihin nih nah dia sempat ngeliat entitas-entitas itu keluar dari tubuhnya semacam bayangan-bayangan gitu ya ya saya sih memang agak sulit sih menerima yang ini ya ini kayak kayak dirukyah gitu kayak apa ya kayak ngusir setan padahal sebenarnya ya gak tau ya mungkin mereka juga bisa beraliansi dengan entitas-entitas seperti itu ya gak tau juga the banish itu oke nah berikutnya Corey dengan para ansar itu berkunjung lagi ke situs antartika ya dengan menggunakan UFO yang bentuknya seperti telur ini ya ini Gonzales itu adalah perwira dari secret space program ya jadi yang menemukan si Corey nah kapal telur ini juga bisa menembus dinding es dia bisa kayak ngilang bisa nembus dinding es kabar bentuk telur ini nah disitu si Corey kayaknya kembali ke situs yang sebelumnya ya dimana ada banyak ekskavasi ya nah cuma disini si Corey itu mesti pakai pakaian chainmail chainmail itu kayak pakaian jaman ksatria di abad pertengahan kali ya seperti itu kemudian dia pakai mask pakai topeng yang mirip fencing mask fencing mask ya kayak topeng menanggar itu ya mungkin untuk proteksi ya untuk proteksi mungkin mereka ini mungkin mereka ini memata-matai kegiatan yang ada disini ya karena sebenarnya ini bukan punyanya ansar menurut menurut saya pribadi ya karena kelihatannya ini punyanya secret space program atau punyanya kelompok yang lain karena di secret space program itu ada banyak faksi juga nah mereka kesini dan ternyata disitu ada banyak manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang bergeletakan di bawah bergeletakan di es ini hasil ekskavasi juga nah si Corey mengatakan bahwa manusia-manusia yang apa manusia-manusia yang bergeletakan itu itu punya kepala yang lonjong elongated head gitu ya kemudian ini seperti mereka habis kena bencana seperti gunung berapi ya kayak bencana gunung berapi seperti itu terus ya jadi tubuhnya tuh mangle and twisted ya ini kayak kayak vesuvius ya bencana vesuvius gunung berapi seperti ini tubuhnya terus juga ternyata ada yang punya ekor disitu entah gimana tapi sebenarnya kalau manusia berekor nggak spesifik di cerita Corey di Kalimantan juga ada cerita tentang manusia berekor yang cerita orang Belanda dulu ya waktu zaman company jadi jadi manusia-manusia seperti ini ada di dalam di Antartika ditemukan ditemukan di pas digali nah si Corey menggambarkan manusianya seperti ini ya di kepalanya itu elongated school lonjong terus dadanya tuh gini ya nggak suspect lah pokoknya nggak suspectnya tapi mereka termasuk intelligent life form fatty pocket on chest seperti ini dan menurut Corey yang sama ya yang sama itu di Mesir ada banyak yang sama Akhenaten antara lain Akhenaten Nefertiti ya itu sama dia juga punya elongated head dan perawakannya juga sama kayak gini ini tuh pinggangnya itu lebih besar gitu loh lebih besar terus ada kayak perutnya ngejendol gitu nggak suspect Akhenaten dan Nefertiti kalau di Mesir nah ini ya elongated school di Mesir Akhenaten dan Nefertiti menariknya tuh Akhenaten sama Nefertiti itu digambarin kayak raksasa gitu ya kayak raksasa terus ini kan kalau waktu zamannya Akhenaten itu kan dia menyembah satu Tuhan ya satu Dewa lah bisa dianggap dia menyembah Sang Surya kalau nggak salah ya menyembah satu Tuhan jadi monoteisme walaupun ini sembah di sinar matahari sebenarnya oke nah kemudian Cory Good masuk ke dalam library yang ada di dalam S itu nah cuma cara dia masuk tuh menarik dia masuk bisa nembus tembok mungkin karena pakai kostum yang dia pakai itu ya dia bisa nembus tembok dan sepertinya disini tuh banyak sekali buku-buku ya scroll books terus scrollnya itu lembaran-lembaran itu bukan dari kertas itu dari metal nah terus kayak dipahat pakai laser ya dan yang dilakukan oleh Cory dan orang-orang ansar kalau Cory cuma nggak mati ya tapi orang-orang ansar itu dia mereka mengevakuasi barang-barang yang penting jadi sepertinya kemungkinan ekspedisi yang di luar itu sudah mungkin sebentar lagi akan masuk ke dalam sini sebelum mereka ngambil artifak yang berharga itu dievakuasi dulu barang-barang yang berharga oleh para ansar oke jadi itu adalah sekilas mengenai apa cerita mengenai inner art civilization ya ini ini closing statement dari si Cory bahwa inner art civilization itu bagian dari sejarah manusia juga nah mungkin ya ini saya tutup dulu presentasinya mungkin ya kalau kalau ada sesuatu yang nggak yang nggak dikatakan oleh Cory mengenai mengenai para ansar ini karena itu dipresentasikan di slide dan session yang lain bahwa para ansar ini kalau menurut Cory itu bukannya manusia dari zaman sekarang jadi kalau menurut Cory para ansar adalah manusia dari zaman dulu eh dari zaman masa mendatang jadi manusia dari masa mendatang from the future yang time travel ke 18 juta tahun yang lalu kan pusingan jadi udah asalnya dari masa depan tapi dia ke masa lalu kita itu kan sekitar 18 juta tahun yang lalu dan kalau menurut Cory yang paling dulu nyampe itu para ansar kalau kelompok-kelompok yang lain itu nggak diceritain bahwa Cory asal dari mana tapi kalau para ansar katanya asalnya dari manusia dari masa mendatang yang teleport yang time travel ke bukan ke zaman kita mereka time travelnya ke 18 juta tahun yang lalu jadi jadi kayak gitu mungkin dari saya presentasinya cukup sekian mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan ya silakan oke terima terima kasih Mas Nugi terima kasih Mas Nugi penjelasannya komplit lengkap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati